Intro Halo semuanya, aku Lian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Dan seperti biasa hari ini, gue balik lagi buat ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Di episode normal kali ini, gue udah siapin 5 video penampakan yang terekam kamera CCTV So langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pake headset, dan kita langsung mulai aja videonya Ada sebuah rekaman kamera CCTV yang viral di TikTok belakangan ini Rekaman itu berasal dari kamera CCTV yang diletakkan di depan rumah menghadap ke arah jalan Sekarang coba deh kalian lihat dulu videonya Tiba-tiba ada sebuah objek yang bentuknya aneh banget Objek itu bergerak dengan cepat dari bawah terus ke atas Nggak lama kemudian disusul sama bayangan lain yang ukurannya jauh lebih besar Bayangan itu bergerak menyeberang jalan dan semakin dekat ke arah kamera bayangan itu juga ukurannya semakin besar So gue sendiri juga nggak tahu ya bayangan yang tadi itu bayangan apaan Dan kira-kira benda apa yang bisa nyebabin fenomena bayangan sebesar itu di jalan malam hari Apakah yang tadi itu ada drone lewat kah atau mungkin ada layangan Tapi kan kejadiannya itu malam hari Harusnya kalau ada drone atau layangan yang terbang sekalipun Pastinya nggak bakal nimbulin bayangan So coba deh gue pengen denger dari kalian kira-kira yang tadi itu bayangan apa Pengguna TikTok bernama Sherry nge-share sebuah video tentang anjing peliharaannya Yang suatu hari tiba-tiba kalung yang dipakai anjingnya itu bisa lepas sendiri Padahal hari itu anjingnya dimasukin ke kandang dan di rumah itu sama sekali nggak ada orang Jadi karena Doi curiga mungkin aja ada orang angsing yang masuk ke dalam rumahnya pas Doi lagi keluar Jadi Doi coba buat lihat rekaman kamera CCTV yang ada di ruang keluarga Tapi pas Shani cek rekaman kamera CCTV itu Doi shock banget karena Doi ngeliat ada sebuah kejadian yang nggak masuk akal Doi shock banget karena Doi Doi menggonggong dengan sangat keras Seolah mereka itu kayak kesel atau marah sama sesuatu Tapi tiba-tiba di tengah-tengah video kedua anjing Shani itu mendadak diam Mereka itu seolah kayak fokus atau sadar sama sesuatu yang tiba-tiba hadir di sekitar mereka Walaupun sama sekali nggak kelihatan di video Nggak lama kemudian anjing Shani yang berwarna hitam Badannya kebanting sampai nabrak ke kandangnya Ngeliat dari gerakan nabraknya si anjing yang berwarna hitam itu Bener-bener nggak natural banget ya Kalaupun anjingnya itu kaget karena ngeliat sesuatu yang ada di depannya Gerakan anjingnya itu seharusnya nggak kayak gitu guys Dan menurut gue cukup sulit untuk ngelepas kalung yang dipakai anjing itu Karena kalung anjing itu ada kunci pengamannya yang seharusnya nggak mungkin lepas segampang itu Setelah video ini viral di TikTok Banyak yang percaya kalau kedua anjing Shani ini Coba buat memperingatin kalau di dalam rumah Shani ini ada sesuatu yang berniat jahat Seorang pengguna Facebook bernama Carly tiba-tiba nge-share sebuah rekaman kamera CCTV yang ada di depan rumahnya Doe ini tinggal di daerah Pensilvania Dan disitu memang daerahnya masih asri dan deket sama hutan Jadi kadang-kadang tuh banyak hewan yang seliwuran Di sekitar perumahannya termasuk salah satunya Rusa Suatu malam tiba-tiba Carly tuh dapat notifikasi di infonya karena ada objek yang bergerak di halaman rumahnya Pas Doe cek ternyata ada seekor Rusa yang lagi lewat Tapi pas Doe perhatiin baik-baik videonya ternyata bukan cuma Rusa itu aja yang lewat Ada sebuah bayangan hitam berukuran kecil yang kayak ngikutin Rusa itu dari belakang Gue yakin banget kalo bayangan hitam yang tadi itu bukan bayangan dari Rusa itu Karena angle-nya salah aja menurut gue Dan pastinya itu bukan binatang atau hewan lain Karena warnanya cuma hitam doang Sedangkan Rusa yang tadi itu keliatan jelas detailnya Dan kalo gue zoom dan gue perhatiin baik-baik Bayangan hitam itu kayak berjalan pake dua kaki So sampe sekarang video ini masih menjadi misteri Dan Carly juga belum mendapatkan jawaban yang pasti tentang sosok hitam yang tadi Seorang petugas sekuriti bernama Robin bekerja di pabrik whisky Jimbin Tiba-tiba suatu hari Doe itu ngepost sebuah video di akun pribadinya Doe ngeupload sebuah video dari rekaman kamera CCTV Yang menghadap ke halaman pabrik itu di malam hari Sekarang gue pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik We believe we have caught a ghost on camera Let's see, hang on, it's gonna pull up here just a second Okay, there it is, right there Watch It goes all the way Across the camera Now that you know where it's at I'll pull out a little bit And just watch this thing It goes all the way across And there's not a light Because there is no light back there Behind, you can see up on the hill back there There's no light there There's nobody over here But it's still going across the camera You can't see it as much now But it's there Ada sebuah objek yang bergerak perlahan di sepanjang halaman itu Robin sama sekali gak tau itu sosok apaan Tapi yang pasti Doe bilang kalau yang tadi itu bukan hewan Dan Doe juga cerita kalau di sekitar situ sama sekali gak ada cahaya Yang bisa nyebabin kayak fenomena di video yang tadi Dan kalau gue liat-liat nih ya Bentuknya tuh mirip banget kayak fenomena yang kita bahas di video yang pertama tadi Sedangkan dua video ini tuh sama sekali gak ada hubungannya guys Dan dua-duanya dipost di waktu yang berbeda Dan menurut gue jelas video yang ini tuh bukan tetesan air Atau mungkin serangga yang nempel di lensa Karena kalian bisa lihat sendiri ada momen dimana sosok itu ngelewatin tiang penyangga dari pabrik ini So kira-kira nih sosok yang tadi tuh sosok apaan? Semburat Lagi-lagi ada rekaman kamera CCTV dari dua ekor anjing yang ditinggal pemiliknya di dalam rumah sendirian Suatu hari pemilik anjing ini tuh keluar rumah Dan pas balik tiba-tiba Doe nemuin ada lemari pakaiannya yang kebanting dan isinya keluar semua Karena Doe ngerasa kayaknya ini bukan ulah anjing ya Jadi Doe coba buat lihat rekaman kamera CCTV yang ada di kamar tidurnya Dan Doe shock banget dan makin bingung pas ngeliat rekaman video ini Dua anjing itu kayak penasaran banget sama sesuatu yang ada di sekitar lemari pakaian itu Makanya mereka mendekat dan coba buat cari tau Tapi pas salah satu diantara anjing itu coba buat masukin kepalanya ke dalam lubang yang ada disitu Tiba-tiba lemari pakaian itu terlempar keluar dan semua isinya tumpah ke lantai Pemilik anjing ini sama sekali gak tau apa yang bisa nyebabin lemarinya kelempar sendiri kayak gitu Bahkan kalian bisa lihat sendiri reaksi kedua anjingnya juga kaget banget Setelah gak bisa nemuin jawaban yang bisa ngejawab rasa penasarannya Akhirnya Doe percaya kalau ini ada hubungannya sama fenomena paranormal Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian ketinggalan video-video berikutnya Terima kasih telah menonton video ini